Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi tehat Dan senantiasa Allah menjaga sepangatnya Dalam menutupi semua Hari ini belajar PKWU Mengenai produksi Poh hitungan biaya produksi Dan juga pemasaran kelajinan di daerah Sebelumnya Miss akan mengingatkan Pengertian dari kebudayaan non-benda Kebudayaan non-benda adalah Kebudayaan yang tidak mengacu pada wujud benda Melainkan pada hasil karya yang bersifat abstrak yang diwariskan Jadi, kenapa bersifat abstrak? Karena memang tidak mengacu pada wujud benda Namun seperti suatu seni atau karya yang diwariskan Seperti seni pertunjukkan, seni tari Berbagai simbol-simbol Aktifitas tradisional Nah, itu semua tidak mengacu pada wujud benda kan Namun itu adalah hal yang diwariskan Yang memang kita tahu bahwa Ia adalah budaya dari tradisional Yang disebut budaya non-benda Sebelumnya kalian telah melakukan tahapan-tahapan berikut ini Kalian telah melakukan tahap yang pertama Perancangan dengan Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda Kalian telah merancang ide produksi Apa yang akan kalian buat Budaya apa yang akan kalian dapatkan Yang akan kalian menjadi sumber inspirasi maksudnya Kemudian kalian telah menggambar sketsal sampai dengan study model Dan yang kedua Yang minggu lalu Kalian telah melakukan produksi Yaitu adalah Target yang akan kalian Produksi dari ide kalian Dari sebuah perancangan Yang misminimalkan 2 Boleh lebih, tidak boleh kurang Kemudian kalian melakukan penghitungan biaya produksi Yaitu yang ada di tabel produksi Kalian betul biaya total produksi Dan yang ketiga Kalian melakukan Pemasaran langsung Kerajinan budaya non-benda Atau menjual Kerajinan budaya non-benda Yang misalkan bahas Ini satu-satu ya Kalau perancangan sudah dibahas Minggu-minggu yang lalu Nah selanjutnya Sekarang ini kita akan bahas Tahap yang kedua ini Dan juga yang kerja Nah produksi Kerajinan budaya non-benda ini Harus dipertimbangkan Selain idenya Harus juga dipertimbangkan Bahan bakunya Yaitu Bahan baku apa yang digunakan Apakah tersedia di daerah setempat Atau di daerah kalian Kemudian teknik produksi Cara apa yang akan digunakan Dalam teknik produksi nanti Sumber daya manusia Apakah memungkinkan Dengan sumber daya manusia yang ada Untuk membuat suatu produksi tersebut Jadi selain menargetkan Menargetkan berapa jumlah Yang akan diproduksi Juga Mempertimbangkan ketiga ini Ketiga ini Nah berikutnya Dalam produksi ini Ada berbagai tahapan Di antaranya yang pertama adalah Pembahanan Pembahanan adalah Mempersiapkan bahan Atau material Agar siap dibentuk Yaitu tahap dalam Mengumpulkan bahan Mempersiapkan bahan Agar nanti Siap dibentuk Untuk tahap berikutnya Tahap yang kedua Adalah Pembentukan Nah kalau pembentukan ini Tergantung dari Bentuk produk yang akan dibuat Di antaranya Teknik dalam Pembentukan itu Seperti melipat Memahat Memotong Dan lain-lain Contohnya Misalkan kalian Menggunakan Menggunakan bahan Bambu Misalkan Nah itu Kalian perlu Teknik dalam Memotong Atau kalian Menggunakan bahan kayu Maka kalian perlu Teknik dalam Memahat Misalkan kertas Kalian perlu Teknik dalam Tergantung dari Produk yang akan dibuat Dan juga bahan apa Yang digunakan Tahap berikutnya Adalah Finishing Finishing Atau tahap terakhir Sebelum produk Dimasukkan ke dalam Kemasan Nah ini merupakan Tahap Penghalusan Atau pelapisan permukaan Penghalusan jadi Kerajinan budaya Non-bendanya Agar aman Nah adalah Tahap penghalusan Misalkan Seperti Mengamplas Misalkan Jika dia bahannya kayu Dan pelapisan permukaan itu Pelapisan permukaan itu Adalah Memberi warna Pada produk Jadi Dilapisi Permukaannya Dengan warna Atau dengan yang lainnya Agar menambah Daya tarik Satu produk Oke berikutnya Kita harus ingat Bahwa Dalam proses produksi Perhatikan Keselamatan Dan Kesehatan Kesehatan Dan Keselamatan kerja Maksudnya Atau disebut dengan K3 Nah ini tergantung dengan Alat dan bahan yang digunakan Jika kalian menggunakan Bahan kimia Misalkan yang berbahaya Bagi kulit Dan juga perlapasan Maka menggunakan Waspasker Dan sarung tangan Itu wajib Terus Jika kalian Misalkan Menggunakan bahan-bahan Yang menghasilkan debu Atau serpihan-serpihan Kayu Dan lain-lain Misalkan Disesuaikan Soal Perhatikan K3 Kesehatan Dan Keselamatan kerja Nah Tahap berikutnya adalah Mengemas produk Mengemas produk ini Berfungsi untuk Melindungi produk Dari Keserusakan Serta memberikan Kemudahan Membawa dari tempat produksi Hingga Sampai Klik Mudah rusak Maka harus Menggunakan Kemasan Yang memiliki Material yang khusus Atau berstruktur Agar produknya Tetap aman Nah Kemasan ini Juga berfungsi Menambah Daya tarik Maka Dalam Mengemas Perhatikan Juga Keempat Ini Yaitu Pemilihan Material Kemudian Bentuk Warna Dan juga Tekst dan Grafis Pemilihan Material Bahan apa Yang digunakan Dalam Mengemas Bentuk Kemasan Yang Seperti Apa Warna Dan juga Tekst Dan Grafis Yaitu Adalah Brand Agar Produk itu Memiliki Identitas Dan juga Daya Tarik Selanjutnya Kita bahas Jenis-jenis Kemasan Jenis-jenis Kemasan Itu ada Primer Sekunder Dan juga Tersiar Kemasan Primer Ini Kemasan Primer Contohnya Seperti Ini Di Layar Kemasan Primer Ini Adalah Kemasan Yang Melekat Pada Produk Ya Melekat Pada Produk Nah Ini Menghindari Produk Dari Benturan Atau Dari Kerusakan Dan Juga Kotoran Nah Dia Melekat Pada Produk Kalau Kemasan Sekunder Kemasan Sekunder Ini Berisi Beberapa Kemasan Primer Nah Ini Digunakan Untuk Distribusi Juga Jadi Di Dalam Kemasan Sekunder Ini Berisi Berbagai Kemasan Primer Yang Dimasukkan Dalam Kemasan Sekunder Jadi Tidak Hanya Satu Kemasan Tidak Hanya Menekat Pada Produk Namun Juga Ada Tambahan Lain Nah Ini Berisi Dari Berbagai Kemasan Primer Di Dalam Kemudian Adalah Kemasan Tersiar Kemasan Tersiar Ini Adalah Kemasan Nah Maka Perlu Adanya Pengeratan Lebih Untuk Agar Produknya Siap Didistribusikan Jadi Semua Kemasan Baik Primer Sekunder Dan Tersiar Ini Harus Juga Diperhatikan Untuk Produk Dapat Menampilkan Daya Tarik Dari Produk Serta Kemudahan Untuk Distribusi Selanjutnya Ini Adalah Penghitungan Biaya Produksi Penghitungan Biaya Produksi Adalah Biaya Biaya Yang Harus Dikeluarkan Untuk Memproduksi Suatu Barat Nah Disini Itu Adalah Semuanya Semua Tahap Baik Dalam Tahap Produksi Sampai Dengan Tahap Pengemasan Ini Semua Dihitung Dalam Biaya Produksi Nah Unsur-unsur Biaya Produksi Ini Ada Tiga Yang Pertama Ada Biaya Bahan Baku Kemudian Biaya Tenaga Produksi Dan Biaya Overhide Biaya Bahan Baku Adalah Biaya Bahan Produksi Termasuk Biaya Pengemasan Misalkan Bahan-bahan Apa Yang Digunakan Dalam Mengemas Bahan-bahan Apa Yang Digunakan Dalam Proses Produksi Dan Biaya Tenaga Produksi Ini Adalah Tenaga Kerja Yang Membuat Atau Melakukan Proses Produksi Misalkan Kalian Merecruit Beberapa Orang Untuk Membuat Usaha Untuk Membantu Usaha Kalian Dalam Memproduksi Sebuah Kerajinan Ini Nah Ini Masuk Kedalam Biaya Tenaga Produksi Tenaga Kerja Berikut Biaya 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 Untuk Mendukung Proses Produksi Jadi Dalam Produksi Ini Ada Prosesnya Yang Tidak Hanya Dibutuhkan Bahan Baku Saja Namun Juga Lain Lainnya Untuk Mendukung Proses Produksi Seperti Biaya Listrik Bahan Bakar Minyak Atau Bensin Pembersih Bahan Baku Misalkan Sabun Untuk Membersihkan Benang Atau Membersihkan Jarum Dan Alat Alat Lainnya Misalkan Dan Lain Adalah Biaya Overhead Nah Ini Adalah Tabel Biaya Produksi Yang Sudah Kalian Buat Biaya Bahan Baku Nah Disini Adalah Bahan Baku Produksi Ditaruh Jumlahnya Disini Kemudian Biaya Tenaga Produksi Biaya Overhead Nah Ketiga Tahapan Ini Adalah Tahap Dalam Memproduksinya Tahap Dalam Membuat Produksi Maka Ada Jumlah Biaya Produksi Disini Kemudian Biaya Bahan Baku Kemasan Biaya Tenaga Produksi Biaya Disini Adalah Bedanya Ini Adalah Biaya Tenaga Dalam Mengemas Produk Dan Biaya Overhead Biaya Kemudian Jumlah Dari Biaya Produksi Ditambah Dengan Jumlah Biaya Kemasan Nah Jadilah Dia Total Biaya Produksi Tahap Berikutnya Ini adalah Tahap Terakhir Dalam Wirausaha Kerajinan Budaya Non-Benda Adalah Pemasaran 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 Ini bisa dilakukan Secara langsung Dan juga Tidak langsung Namun Dalam Dalam Pebelajaran Wirausaha Kali ini Kita hanya Membahas Pemasaran Langsung Yaitu Adalah Promosi Dan Penjualan Yang dilakukan Langsung Kepada Konsumen Tanpa Melalui Loko Jadi Kalian Langsung Tanpa Melalui Perantara Perantara Terkentu Ya Jadi Setelah Ini Kalian Bisa Menjual Langsung Ke Konsumen Untuk Promosinya Bis akan Bebaskan Bisa Menggunakan Promosi Melalui Online Handphone Dan Lain Namun Dalam Tahapan Berikutnya Kalian Harus Melakukan Penjualan Langsung Kepada Konsumen Ya Jadi Langsung Itu Memasarkan Dan Menjual Kepada Konsumen Tanpa Membutuhkan Toko Atau Promo Niaga Maka Bisa Kalian Lakukan Dengan Cara Pemesanan Terlebih Dahulu Konsumen Pemesanan Kalian Kemudian Kalian Distribusikan Baru Semoga Bisa Dipahami Dan Juga Allah Berkahi Dengan Ilmu Yang Bermanfaat Jika Ada Yang Kurang Dipahami Bisa Tanya Melalui E-learning Atau Melalui Personal Check Sekian Penjelasan Kita Hari Miss Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh